next kita akan lanjut selain tadi HR sudah BR sudah jadi yang pertama adalah tag P kemudian HR HR BR free sudah sekarang kita akan coba ke contoh berikutnya saya copykan dulu di sini saya buat baru kita copy di piece kemudian kita simpan dulu html5 ya paragraf oke kita make save kita buat paragraf 5 kemudian untuk apa namanya kita akan coba untuk kita hapus dulu untuk bodinya bodinya kita hapus dulu karena tadi kita berlebih free sekarang kita bodinya kita hapus next kita akan menambahkan sebuah tag yang disebut dengan gif-gif Oke kita misal ketikan dengan cara seperti ini kita ketikan gif-gif kemudian kita tutup dan tentunya kita tutup kita buka kemudian kita tutup tagnya dengan slash gif-gif kecuali BR tadi ya BR bisa ditutup bisa nah saya ketikan isinya ini adalah sebuah paragraf paragraf yang berisi yang berisi kali ini saya sedang belajar oke kita titik Hai sekarang kita cek dulu untuk hasilnya untuk hasilnya seperti apa kasih kemudian kita buka untuk di paragraf 5 ini adalah ini adalah ini dari oh sorry untuk judulnya disini ini adalah sebuah paragraf yang nah ini boleh artinya ketika kita eh apa namanya div itu digunakan untuk membuat apa istilahnya melainkan di dalam proses layout sesuai diinginkan pada saat jadi untuk fungsi div sendiri tag div itu jadi paragraf yang dibuat dengan tag div itu tidak memiliki jarak margin antar paragraf kita akan coba lagi kita akan coba misal seperti ini oke karena ini baru contohnya baru satu maka kita bisa melihat perbedaannya oke kita kita buat lagi kita buat lagi kita isikan paragraf yang kedua ketika kita ini dia lakukan kali ini adik ini jadi teks di teks 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 ketik bahasa penghormatan atm ketik kita shift kemudian kita iya oke mungkin saya pertambah panjang dulu ini adalah lainnya dari teks kedua yang diketik membutuhkan bahasa penghormatan lainnya belajar belajar oke nah teman-teman apa sih bedanya div yang tadi saya bilang bahwa div ini ini tidak ada jarak antara paragraf kita coba untuk yang kita bisa membandingkan dengan teks yang tadi sudah pernah kita buat bisa jadi misal X1 Buka lagi paragraf paragraf 2 ya paragraf 2 kita buka juga oke teman-teman bisa saksikan bedanya kalau P saja maka disini ada jarak disini ada jarak tapi kalau div itu tidak ada jarak kalau div ini tidak ada jarak jadi dibuka div ditambah lagi di alain yang kedua ini antara alainnya ini tidak ada jarak ini perbedaannya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya bisa memahaminya jadi paragraf yang dibuat menggunakan div kita untuk perbedaan dari text p dan text div bisa berbeda jadi biar biar tidak tidak sering menggunakan tidak ada pembuatan text div paragraf biasa dan oke mudah-mudahan teman-teman bisa faham so next kita akan coba tambahkan dari apa namanya dari text yang kelima paragraf yang kelima akan kita isikan misal jadi disini bisa kita buat lagi kita ketikkan saja AR kita buat garis bawah kemudian kita coba tambahkan puter kita cek dulu garis sudah ada kemudian kita tambahkan puter kita bisa ketikkan puter puter adalah jejak kaki di bagian bawah kalau header kita tutup dengan text puter kita tutup dulu baru kita isikan puternya kita bisa ada 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 dan dan ada copy yang kita buat kita buat kita buat di belajar hat hat Oke kita coba bisa kita lihat puternya sudah berhasil kita buat membuat jejak kaki ya jadi biasanya di web-web nanti juga di dalam prosesnya juga ada jejak kaki Oke demikian untuk proses pembuatan dari apa namanya paragraf div ya kita membedakan lagi Oke next kita akan mencoba lagi kita copy lagi kita membuat lagi yaitu yang dikit kita akan menambahkan beberapa indent indent atau identifikasi ident identasi ya kalau di dalam proses paragraf itu biasanya ada indent saya save dulu untuk di sini paragraf nah saya berlatih file ke-6 ya Kenapa saya pisah-pisah file-nya adalah biar tidak bingung di dalam proses berlangsung so Oke kemudian HTML head-headnya sudah bodinya sudah kita nanti belajar membuat HTML pada file yang ke-6 kemudian kita buat dulu kita hapus dulu untuk kecuali puternya biarkan tetap ada jejak kaki yang kita buat untuk yang berikutnya adalah h1 sorry h1 kemudian paragraf ke judul kita kasih judul paragraf hai 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 indentasi indetasi Oke kita tutup respect nge-slas h1 dihidup 1 kemudian kita tambahkan b style emm text dengan sedikit ini ini sudah sedikit kita masuk di css oke teks ident kemudian kita kita tambahkan misalnya 45px Hai ada titik koma tutup oke kita buka kemudian kita tutup dengan saya ketika isinya dan nonton ini adalah garis pertama yang ditulis yang ditulis masuk ke dalam dalam nanda kurung indent kalau di dalam Microsoft Microsoft Word ident saya ketikkan br baris baris kedua baris kedua tetap ditulis seperti biasa 19 tidak saya ketikkan brx kalau tidak Hai ah oke kita cek dulu kita simpon oke nah teman-teman bisa kita lihat perbedaannya ada indent Hai contoh ini adalah baris jadi 45px ke arah menjorok ke dalam misalnya kita ganti 40 tentunya ini nanti sedikit bergeser ke kiri iya 40px ini pixel jadi satuan dari ini adalah contoh indent baris pertama Oh iya hrnya saya lupa berikan hr biar ada garis ya oke teman-teman disini judulnya paragraf indentasi nah disini contohnya sudah menjorok ke dalam sebesar 40px untuk indent teman-teman selain apa namanya selain merubah text indent tapi juga bisa menambahkan misal kita ganti pada misal kita akan buat lagi buruk apa-apa program lagi dengan style ya misal selain itu tadi inden kita juga bisa membuat style color ya style color kemudian bisa kita ketiga white ngomong-ngomong-ngomong-ngomong and paint dari background color lg2श mask gunung-ngomong and paint fazla any foundation nih ini kita akan coba seperti apa hasil ini objen Hai contoh para grep Hai para grep dengan warna teks putih dan warna background Hai harpo Hai buku Hai ini saya tutup dulu dengan Oke, biar lebih rapi, saya ketika BR di baris baru, kemudian ini baris kedua Oke, kita coba hasilnya, karena kita tambahkan di sini ada style color white dan background color purple, kita coba lihat di sini, oke teman-teman bisa lihat di sini ya, contoh ini baris pertama yang seperti tadi, kita sudah tambahkan ident, nah di sini adalah contoh paragraf, semua text-nya akan berwarna putih, jadi di sini style color white, jadi color-nya white, kemudian background color-nya purple, itulah kenapa tekstis, Misal, seandainya tekstnya kita ganti misalnya menjadi green, tentunya ini akan berwarna hijau, tapi tidak terbaca ya, tekstnya tidak terbaca, saya ganti dulu dengan white Oke, saya kembalikan dengan white, saya shift, saya reload, oke, nah disini teman-teman bisa bisa tambahkan background, 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 purple, atau ungu, nah kemudian disini misalnya kita tambahkan Oke, selain jadi untuk beberapa keunggulan CSS ini adalah kita bisa langsung mengubah format, jadi formatnya tadi berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita selain dari apa namanya posisi dari style indent dan style color white kita juga bisa mengubah jenis font, nah kalau ini kalau kita lihat adalah fontnya kok biasa-biasa saja kita akan coba buat fontnya lagi kita buat coba kita buat paragraf baru kita buat B B B kita tag B dulu kemudian kita tutup dengan tag B ya baru kita tambahkan disini style kita spasi style misalnya kita menggunakan font family nada petik font font family kita ganti misalnya ariel jadi ada kelompok-kelompok font di dalam proses web oke nah kita coba isinya isinya ini adalah contoh paragraf yang menggunakan font ariel klik kemudian semua teks pada paragraf kita menggunakan font ariel menggunakan font ariel teks teks tic tic db t行 tic 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 oke jadi Ariel merupakan salah satu selain Times New Roman Ariel juga biasanya digunakan untuk paling sering angkat oke teman-teman kita raping nah kita coba refresh kita bisa membedakan di atas dua paragraf yang pertama adalah contoh item yang kedua adalah contoh pergantian background dan warna teks kemudian yang kebawah adalah pergantian contoh dari font Ariel kalau di atas ini dua paragraf di atas menggunakan Times New Roman di bagian bawah menggunakan font Ariel oke demikian teman-teman untuk hari ini kita sudah berlatih paragraf jadi ada mulai dari tag paragraf p yaitu tag paragraf menggunakan p kemudian ada hr untuk garis horizontal kemudian br untuk garis baru kemudian ada div yaitu membuat paragraf tanpa spasi atau tanpa jarak kemudian kita tambahkan sedikit CSS yaitu style untuk indent kemudian untuk color dan untuk font salah satu penggantian font oke kita sekian dulu untuk videonya oke demikian tadi teman-teman beberapa saat sudah kita bahas tentang paragraf sekali lagi terima kasih jangan lupa klik like share subscribe komen dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman selalu bisa mengikuti video-video terbaru dari channel ini dan channel ini mudah-mudahan semakin berkembang oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya jangan lupa hormati gurumu sayangi temanmu itulah tandanya komodit budiman see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati